Halo, jumpa lagi di channel Like The Sun Di video kemarin, kita mengulas sedikit dari beberapa produser dari album Betas Nah, salah satunya adalah Joking Netral Ya, sebelum kita mengulas apa yang ada di video ini Baiknya, kawan-kawan, like dan subscribe ya Agar tentunya kita semakin berkembang dan bersemangat dalam mengembangkan channel Like The Sun ini Oke, mari kita mulai Joking Netral atau Christopher Bollemeyer Cowok kelahiran 30 Desember 1976 Ya, lebih sering kita sebut dia Joking Netral ya Dalam dunia musisi atau musik di Indonesia Ya, karena di Netral itu sendiri namanya mulai terkenal Namun, dilihat dari berbagai sisi Joking itu sendiri untuk mencapai Puncak karirnya harus melalui perjalanan panjang Nah, sekarang kita akan kupas sedikit perjalanan panjang Joking Netral dalam musik Hingga dia saat ini bisa menjadi produser dalam album Betas kemarin Kecintaannya pada musik itu sudah muncul sejak SD Sampai-sampai urusan sekolah kalah gara-gara musik Joking emang sepertinya enggak betah gitu ya Lama-lama di kelas Dia lebih sering kabur Ketimbang mendengarkan pelajaran sekolah Misalkannya cuma dua Main gitar sama nge-game Sampai ayahnya itu sendiri pernah mengajarnya habis-habisan Karena ketahuan mending dong di mall Dan dari situ, Joking ingin sekali membuktikan bahwa Dia itu bisa hidup dari musik Dan band profesional yang pertamanya adalah drama Ya, saat album pertama drama di rilis tahun 1996 Dia dengan bangga memamerkannya ke seluruh keluarga Jadi disini sangat unik ya Ini nekat itu ya Bermusik Hingga keluarga sendiri juga bingung Tau-tau ada anak saya itu di TV Nah, disitulah luar biasanya perjalanan musik Coki di awal Hingga akhirnya orang tuanya mengalah Di waktu itu mereka mengizinkan Coki untuk sekolah musik Di Musician Institute Amerika Serikat Namun sayang sekolahnya itu tidak lama Krisis monitor pada tahun 1998 Membuat Coki harus kembali Di Indonesia Sekembalinya ke tanah air Coki Tajin main di pub-pub ya Salah satu penontonnya adalah Pentolan jazz Yaitu hidang rasidi Yang mengajaknya main bareng Coki sih Tentunya asik-asik aja Dia bisa mendapatkan guru gratis Dan mainin musik yang gak seperti biasa ya Jadi disana tuh lebih berkolaborasi Coki bergabung dengan hidang rasidi di Project DX Clan ya Tahun 98 sampai dengan tahun 2000 Dan kemudian Coki menjadi additional player dengan bass jam Setelah gitaris bass jam Adnil Parsal memutuskan hengkang pada tahun 1999 Hanya setahun dia menjadi additional player bass jam Yakni tahun 2000 hingga tahun 2001 Ya yang mau ngajak Coki menjadi additional player-nya bass jam Yalah Anil ya Coki juga ditelepon langsung Sama Adon Sabtowo Vokalis bass jam waktu itu Yang sama-sama juga teman satu gerejanya Coki di bass jam itu Menggarap abung sinergi Tahun 2000 dan dari hati setahun kemudian Namun sayangnya Coki Memiliki talenta yang lebih ya Sangat sayang kalau berlama-lama disitu Hingga ia memilih hengkang dari bass jam pada tahun 2002 Hingga akhirnya sampai sekarang ya Coki bergabung dengan netral Pada tahun itu juga Menggantikan gitaris sebelumnya Yaitu Miten Yang memilih mengurunkan diri Sejak tahun 1999 Di netral Coki Memberi warna baru dengan petikannya yang kece ya Dan menjadikan grup ini Lebih terasa warna melodic punknya Sebelum ke netral Tadinya Coki mau bikin band Berdark bersama Eno dan Thomas Ya Thomas Ramadan ya Dengan nama Cemas Yaitu gabungan dari nama mereka Ide ini muncul Setelah ketiganya sering memberi klinik musik Di sejumlah kota Namun Akhirnya Coki malah ke netral Malah diajak bagus ya Selain di netral juga Coki jadi gitaris ya Di dead squad Yang diajak oleh Stepping Hitam Usama Daniel Boni Boni Siddhartha ya Bagai bassnya Dan Andian Gorus Dan formasi ini merilis Gua Abung Horror Vision tahun 2009 Dan Propanatic Tahun 2013 Pada tahun 2014 Coki makin sibuk Setelah gabung Di band rock Gua-gugalan Yaitu Black Teeth Krup beraliran punk ini Punya lagu yang hampir Semua liriknya itu Nakal dan berbau seksual Dengan formasi Yaitu Said Satrio Coki Jeremia Dan Eno Hingga Menghasilkan Dua album Black Teeth Pada September 2014 Dan Blackie Pada tahun 2016 Coki gak lama Sama Eno Di band ini Mereka cabut Di awal tahun 2017 Dan Saat ini juga Coki masih main Di dua band Yang isinya Para alumu Dari Dead Squad Itu sendiri Bersama Daniel Boni Dan Gorus Ya mereka juga Sudah punya single Sendiri ya Khafar Band kedua Adalah Bunga-bunga Yang personilnya Sama ya Cuman Ditambahin oleh WLB Cahyadi Sama Alpin Eka Putra Band metal ini Band-band metal FB ya Juga sudah Meliris abung Kemarin Abusat Petal Coki juga punya Soul abung Beralian Just Fashion Yang dikasih judul Sunyoto By Coki Bolemaier Pada 2016 Dia mengajak Jeremia Temannya di Blackfeet Kemudian Mario Obed Serta Aryo Pariyogi Bagai komposer Sekargus Produsernya Kenapa namanya Bisa Sunyoto Unik ya Ternyata Coki menamakan Group band Bentukannya juga Nama Sunyoto itu sendiri Ternyata Diambil Dari Seorang seniman Bernama Gatot Sunyoto Beliau adalah Ri Suara Perut Dengan Boneka Togi Ya pada tahun 80-an Anak-anak Pasti tahu Boneka ini ya Coki senang banget Waktu dapat pesan Singkat Dan ucapan Terima kasih Dari beliau Gatot Sunyoto Ya nama tersebut juga Sangat Terasa Indonesianya Makanya dari penampilanku Coki dan kawan-kawannya Selalu pakai batik Dan kopiah Ketika manggung Bonek Solo Yang tentunya Waktu itu Melibatkan Beberapa Musisi Teman-teman Dekatnya Ini benar-benar Membuat Coki harus memikirkan Semuanya Dari membuat lagu Sampai Membuat Upwork Cover juga Brand logo Ataupun mencari Labelnya Sampai ke Konsep-konsep Promosi Konsep Panggung Dan lain-lain Menurut Coki Dia juga Berpikir Konsep Manggung Senyot itu Harus terkesan Indonesia Mungkin Kali ini Kita manggung Pakai batik Tapi lain kali Bisa aja Pakai baju daerah Dari berbagai Provinsi Di Indonesia Begitu Kata Coki Ketika Menjala Masalah Konsep Atau kostum Manggungnya Nyoto Dan Kesibukan Mempersiapkan Habung Atau Dan lain-lain Ini yang menyebabkan Coki Tidak bisa lagi Terlibat Di beberapa bandnya Akhirnya Dia keluar dari Grup metal Dead Squad Tersebut Coki Coki resign Bisa dibilang Sangat genius Dalam bermain 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 Gitar Dia Nggak hanya Mengulik Musik Rock Aja Tapi Dia juga Mengulik Jenis Musik Lain Jadi dari Beberapa Yang kita Lihat Di video Atau Ulasan Sebelumnya Itu Banyak Sekali Berbagai Jenis Genre Yang dia Mainkan Dari Popang Metal Di Dead Squad Tadi Popang Itu sendiri Di Netral Dead Squad Dead Metal Yang Tek Sangat Teknikal Bersama Teknik Sampai Ya Yang kita Tahu Sunyoto Sangat Unik Itu Jazz Dan Akhirnya Tahun Ini Ya Coki Sudah Bisa Memproduseri Dari Beberapa Lagu Dari Poise Oba Cepot Yang Kemarin Sempat Kita Ulas Dari Beberapa Lagunya Poise Oba Cepot Di Album Bertas Itu Sendiri Di Ubah Dan Diperbaiki Hingga Di Aransemen Ulang Kasusnya Coki Sangat Terasa Ada Nada Yang Lebih Ramah Di Kuping Tapi Tetap Luansa Etalnya Tidak Ilang Ya Pengalaman Coki Dunia Musik Tentunya Amat Mempunyai Pengaruh Yang Besar Kepada Perjalanan Musik Dan Album Bertas Indri Dari Poise Oba Cepot Setelah Turutas Kemarin Ya Secara Promosi Di Negeri Paman San Itu Banyak Ya Mulai Para Reaktor Reaktor Ataupun Pans Pans Metal Mengenal PoB Yang Lebih Besar Lagi Ya Ya Itulah Ternyata Di Belakang Belakang Itu Ada Orang Orang Yang Kompetensinya Luar Biasa Termasuk Tok Itu Sendiri On up Jika Ada Yang Kurang Dari Beberapa Informasi Dalam Video Ini Silahkan Anda Berkomentar Atau Menambahkan Salam Atau Atau Terima kasih telah menonton!